Musik ini mengetahui pariwisata. Benar sih, tadi. Musik ini masuk salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menunjukkan ke pariwisataan. Pariwisata. Benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapak, Mautalama, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros bersama salah seorang pelaku ekonomi kreatif subsektor musik. Oke, beliau adalah Abang Doni Kamardi, akrabnya kita panggilnya Abang Doni KPJ. KPJ. Seorang putra pesisir selatan, tapi besarnya di Padang. Di Padang. Nah, beberapa menit ke depan kita akan mengulas mengenai KPJ, Komunitas Pemusik Jalanan. Nah, sebelum Kak Ros dan Bang Doni KPJ mautalama beberapa menit ke depan mengenai KPJ, apa itu KPJ? Buat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pastinya kita membutuhkan komen-komen positif dan solutif untuk kemajuan persyataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ke depannya. Selamat pagi Bang Doni. Pagi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat dan bersemangat ya Bang ya. Selalu, harus semangat. Apa nih Bang kesibukannya? Kalau kesibukan sekarang, selain ngamen ya, sekarang ada acara, misi acara di GOR, acara sumber vaksin. Sumber vaksin. Sama Polda Sumatera Barat. Alhamdulillah, semakin banyaknya vaksin, semakin banyak acara. Alhamdulillah, KPJ banyak keuntungan sekarang. Semakin kita sadar akan vaksinasi itu, untuk kesehatan kita juga bersama, semakin kita akan bisa lebih leluasa lagi untuk beraktivitas ya Bang? Betul, betul sekali. Sudah berapa lama Bang terselenggaranya? Kalau acaranya sudah lama nih, sudah ada sekitar sebulan gesitnya, sejak Polda ganti, sudah gesitnya. Oke, oke, oke. Nah, tadi Bang Doni bilang lagi ada acara sekarang gitu. Tapi mungkin banyak juga yang bertanya, KPJ, komunitas pemusik jalanan. Dan juga mungkin yang berpikiran pengamen. Nah, ini yang bagaimananya ini Bang? Yang Bang Doni ini sebagai ketua KPJ Sumatera Barat ya Bang? Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Doni Kamardi, ketua KPJ Sakatu Sumatera Barat. Sakatu. Sakatu satu kata. Kalau bahasa Indonesia satu kata. Oke. Ya, saya sekata Sakatu. Jadi, kalau beda KPJ dengan pengamen, kalau KPJ, ya Alhamdulillah KPJ ini sudah punya legalitas. Udah dua tahun berdiri. Alhamdulillah, aktanya sudah keluar kemarin. Oke. Dalam tahun ini. Jadi, kalau KPJ, ya itu yang main di daerah Pondok, dan itu di daerah-daerah Bukit, ada tuh anak-anak KPJ. Dan kebetulan, insya Allah, dalam tahun 2022, kami yang mau pelantikan, mau data semua anggota. Jadi, KPJ ini, ya itu orang-orang yang mau berorganisasi, ya kan. Yang tergabung ke dalam KPJ itu siapa aja, Bang? Kalau yang tergabung ke dalam KPJ sekarang, ya ada beberapa rekan-rekan yang ada di daerah Sepangduku, daerah Bukit, ada daerah Pondok. Ya, ada Pondok, selain yang ada di Lampu Merah. Jadi, kalau yang di Lampu Merah, atau yang main cuk lele, yang anak-anak kecil itu bukan KPJ. Oke. Nah, jadi yang membedakan antara pemusik jalanan yang di Lampu Merah dengan yang tergabung ke dalam KPJ itu apa? Alat musiknya, atau ada persyaratan khusus untuk masuk ke dalam suatu komunitas KPJ? Ada. Ya, yang pertama sekali yaitu kerapian. Kerapian. Yaitu bermain musik yang bagus. Itu syaratnya masuk KPJ. Dan kebetulan, kami dari KPJ, yang penting setelahnya rapi. Rapi. Masalahnya, kita akan berjumpa dengan konsumen. Iya, iya. Menawarkan jasa. Iya, iya. Kebetulan, anak-anak KPJ itu mainnya di kafe-kafe. Oke. Di warung kopi, kalau saya kan main di Pondok, di warkop Nipah, kalau pagi, warkop Cokro, kalau siangnya di pagi sore, kalau malamnya di tipi pasang dan sore-nya di es durian, kawasan Pondok. Jadi, di kawasan Pondok itu kawasan Cina, di dominasi oleh pemain KPJ gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah yang pemusik KPJ ini perorangan atau berkelompok dalam memainkan gitu? Kalau dalam bermain, ada yang bermain kelompok, ada yang main sendiri, ada yang main berdua gitu. Oke, oke. Jadi, kalau untuk di kawasan Pondok, kami ada 8, 8 orang untuk kawasan Pondok. Kalau di daerah-daerah Jati ada juga, ya. Jadi, kami buka sup, sup Jati. Jadi, setiap daerah itu udah ada KPJ-nya. Jadi, kalau dari Pondok, nggak bisa lah main ke Jati. Iya kan, kasihan lah teman-teman kita yang ada di Jati. Jadi, KPJ itu... Sudah ada pembagian wilayahnya begitu ya. Jadi, kalau yang KPJ itu punya rasa. Iya, punya rasa. Rasa persediaanannya tinggi. Kayak gitulah kami membagi rezeki buat kawan kawan. Iya, iya. Itu kan baru di Kota Padang. Nah, apakah KPJ ini sudah ada perwakilan atau perkumpulannya di masing-masing Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat? Kalau di daerah-daerah... Untuk KPJ Sekato, belum ada. Tapi, kalau yang di daerah-daerah Bukit, udah ada KPJ. Jadi, insya Allah, kita akan gabungkan dia ke KPJ Sekato. Kita akan lobby untuk bisa bergabung dengan organisasi KPJ kami. Oke, oke. Berarti, Bang Duni, Ketua KPJ Sekato Sumatera Barat. Nah, sampai sekarang ini sudah berapa, Bang, anggotanya, Bang? Kalau sekarang, sekitar 150. Oke, sudah banyak, ya? Iya, 150. Alhamdulillah, kita bukan dari pemusaha kejalanan saja. Ada dari mahasiswa, dari ibu rumah tangga yang ingin organisasi dengan kami. Seperti itu, tidak hanya lelaki saja, ya? Bukan, bukan. Ada perempuan juga? Jadi, kebetulan KPJ Sekato, kemarin ini ada kegiatan di Dano Cimpago. Senang masal, senang mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Jadi, di dalam KPJ itu bukan bermain musik saja, ada ya olahraganya, ada apa ya, insya Allah, kalau seandainya kita kuat, kita akan bermain politik nanti. Kita akan menciptakan dewan di KPJ ini. Mulai berpikir untuk politik juga, ya? Ya, kebetulan kita lihat di dewan-dewan, belum ada yang lahir dari seniman. Iya, iya. Iya. Mana tahu nanti dari KPJ terwakilkan aspirasi pemusik, gitu ya? Nah, kalau menurut Bang Doniu sendiri, kenapa sih KPJ ini perlu dibentuk komunitasnya? Untuk apa, gitu? Yang jelas, ya, kita ini apa ya, pemusik jalanan bersaudara, banyak-banyak bersaudara. Nah, jadi kemarin ini udah ada, saya udah 20 tahun gak main. Oke. Oh, udah 20 tahun. Dulu namanya KPJ Padang. Dari masih bujang-bujang? Dari bujang-bujang. Dari tamat CMA 98, udah turun. Itu areanya kota Padang aja? Kota Padang. Iya. Pernah main di bukit, gak pernah. Main di kemarin ini, damas raya, pernah. Sudah tuh, pernah sama Dinas Provinsi Sumatera Barat mengadakan festival musik jalanan yang digor. Ya, 2019 ya. Iya, oke. Bekerja sama dengan itu, datu di sama kota Padang. Jadi, kalau dilihat ya, kalau masalah musik, kalau di Sumatera Barat masih levelnya, level bawah lah. Iya, benar. Iya, level bawah. Jadi, kemarin ini sempat bercerita lah sama-sama pelaku-pelaku seni, dan kemarin udah bercerita sama Ngota Dewan, Tolongan dinaikkan taraf kami, ya. Nah, dari kemarin sempat bicara sama orang Papri. Papri udah berbentuk kembali, udah kuat kembali. Iya. Saya bilang juga kayak gitu, tolonglah musik kita. Pasalannya, musik ini mendukung pariwisata. Benar sekali. Musik ini masuk salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menunjukkan ke pariwisataan. Pariwisata. Jadi, di bus pariwisata, di bus pariwisata itu kan ada jalur-jalur, jadi di jalan perjalanannya itu nanti naiklah apa musik tadi. Tapi, memang dikoordinir oleh Dinas Morisata, memang ada izin ya. Atau travel agent yang mempunyai paket tour kewisatawan gitu ya. Misalnya, kita mau ke air manis, naik dari kristimakim sampai air manis. Itu tuh pakai baju adat, baju adat dengan bermain musik. Dan orang air hitam mengkasih tahu sama sopir-sopirnya bahwasannya akan naik di situ. Ada titik poin untuk naiknya. Jadi, waktu di 50 kota kan ada tuh. Mulai dari Simpang mau ke apa? Harau. Harau. Ada pengamen dulu, tapi belum dikoordinir, di apa, masih belum di, belum diresmikan. Jadi, kepingin kami seperti itu. Itulah ide dari kami. Bisa lah kami sambil bermain musik dapat reski lah dari orang-orang tur. Iya, iya, iya. Selain menghibur juga bisa mengais reski dari sekitar. Iya, iya. Oke, oke, oke. Kurang lebih sudah 2 tahun ya, Bang, ya? Iya. Tentuknya KBJ dan juga legalitasnya juga sudah jelas, begitu ya? Nah, di komunitas KBJ ini, apakah punya agenda rutin untuk berkumpul atau melakukan program-program kegiatan, seperti itu? Kalau agenda-agenda rutin mungkin latihan rutin kami, setiap hari Rabu, di, kalau di sekri, enggak? Di Tama Mudaya. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Mungkin kalau seandainya ada kegiatan, kalau sekarang ini lebih cenderung ke apa? Penyusunan. Penyusunan program kerja. Program, berarti penyusunan ke pengurusan. Pengurusan dan anggaran ya. Mau, akan mubes nanti. Oke. Insya Allah, 2022 kita akan pelantikan. Itu target. Oke. Kebetulan, di 2022 itu, kami akan ulang tahun, insya Allah. Iya. Ulang tahun KBJ yang kedua. Oke, oke. Kayaknya sudah datang nih, Bang, minuman. Boleh diminum kayaknya nih, Bang. Siap. Ini minuman anget dari sate Manangkabau. Iya. Ada jahe, ya. Minuman teh jahe. Kebetulan, kita pesannya teh jahe. Mumpung cuaca juga lagi mendung. Untuk kesehatan juga ya, Bang, ya. Betul, betul. Bang, Kak Ros masih penasaran nih, Bang. Iya. Anggota KPJ ini kan tersebar di beberapa titik tempat, restoran gitu ya, yang ada menyediakan atau ada peluang buat bermusik di situ. Nah, itu bagaimana masuknya gitu, Bang? Kenapa, bagaimana cara masuknya KPJ bisa menghibur di restoran atau kafe-kafe yang ada di Sumatera Barat? Sumatera Barat. Yang pertama sekali, mungkin itu, kita harus lobby yang punya warung. Oke. Kita kasih tahu lah, kita mengenom pengamen. Di situ, otomatis orang akan bertanya, seperti apa? Iya, iya. Iya, iya. Nanti dikasih tahu lah, kalau di sini kan, sampai caro mengolek lah, caro meminta, ya. Oke. Jadi kita udah, kadang-kadang kan, ada tuh beberapa pengamen yang mintanya di ujung kita. Iya, iya. Iya, kayak gini, kayak gini. Diselipin gitu ya, tempat ini, kancah, apa namanya, ya. Ada kantongnya nanti, ya, alhamdulillah masih terbawang, kantongnya masih ada, ya. Seperti apa itu, Bang? Iya. Boleh dilihatin kayaknya? Tertinggal, tertinggal, ya. Oh, tertinggal. Oke, oke. Dari kantong-kantong, Kak, kopi ginseng. Oh. Kayak gitu, nanti dihidupan sama tangan, ya, dengan, dengan apalah, dengan cara yang baik, ya. Ada tata keramanya. Ada tata keramanya. Anak KPJ itu, itu kuncinya. Harus ramah, harus pandai, enggak kesar. Iya kan, namanya kita ambil duit orang. Apa, menawarkan jasa. Menawarkan jasa, itu. Nah, apakah di KPJ sendiri, di, ada program-program untuk melatih pembinaan seperti itu untuk semua anggota KPJ-nya? Ada. Ada, ya. Ada. Kalau sekarang kan, antar kita. Antar kita. Misal, ada, 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 ada orang baru yang ingin bergabung dengan KPJ. KPJ ini seperti apa. Sampai kostumnya. KPJ ini, enggak ada yang celana ropek-ropek atasnya. Medek-pendek enggak ada. Harus terrapi. Rapi gitu, ya. Oke. Kalau saya kan, biasa pakai blazer, kan? Iya, iya, iya. Ya, harus terrapi. Kalau kuncinya, kalau kita rapi, orang senang. Apalagi kalau suaranya bagus. Karena untuk perform itu tidak hanya di panggung besar. Tidak, iya. Kalau untuk seniman, dimanapun itu bisa dijadikan panggung, ya. Panggung. Di pasar juga. Iya, iya, iya. Waktu kemarin ini kami ada agenda sosial, cari dana untuk Palu, kami turun ke pasar. Cari dana, bekerjasama dengan dunia sosial. Kami bantu Palu, yang banjir kemarin, Kelimantan, kami ikut juga. Bantu-bantu anak-anak yang membutuhkan biaya, kami ikut. KPJ ikut. Jadi, itulah, kalau untuk sosialnya kami seperti itu. Aksi sosial, kadang-kadang kami manggung tuh di bawah Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Pak Kesong. Nah, kami manggung sih itu tuh. Iya, iya. Untuk cari dana. Sahabat untuk sahabat-sahabat COVID kemarin, kami juga tiptakan sembako. Sudah banyak program kegiatan ya, Bang, ya. Alhamdulillah. Nah, ini mau ke Panti Jompo, ini menghibur orang ke Panti Jompo. Bagaimana, kami? Luar biasa. Nah, kemudian, kalau menurut Bang Doni sendiri, mengenai pemusik-pemusik jalanan yang itu tadi, yang maksudnya yang tidak beraturan, maksudnya sembarangan tempat, atau dari segi performance-nya juga masih belum. Nah, itu bagaimana menurut Bang Doni? Kalau, itu, miris kita ya. Iya, mirisnya gitu. Kasian, iya. Mudah-mudahan, Insya Allah, kami dalam 2022, mau buat program itu, mendidik anak-anak pemusik-pemusik jalanan ini, supaya Pandai berkembang musik yang bagus, dan Insya Allah, kami akan jembatani di mana dia mau main. Diberikan tempat? Iya, diberikan tempat, sampai target kami, hotel. Oke. Ya, ini sekarang kan, yang pemain hotel kan orang Bandung, masa penunggu-penunggu nggak ada? Sedangkan penunggu-penunggu, bagus-bagus lagi, kan itu. Itu targetnya. Target KPD itu. Jadi, kita bina, anak-anak yang kayak-kayak di Lompong Merah itu, bermain musik yang bagus, kita fasilitasi, nanti bekerja samalah, dengan pemerintah, dengan anggota dewan, untuk bisa mendukung program itu, dan kita bina. Kita bina, kita kasih setikat, bahwa sedia berhak main di daerah itu. Ya, kayak di sini, bisa kita uruskan. Ya, yang penting pemusiknya dulu. Mau nggak dibina, bermain musik yang bagus. Bang, kenapa sih Bang Doni lebih memilih untuk beraktivitas, sebagai anggota KPJ gitu? Pernah nggak terpikirkan untuk mencari, maksudnya, beraktivitas di tempat lain begitu? Oh ya, oke. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi, kalau kerja dulu pernah, dulu pernah jadi office boy, jadi sopir, ya udah, udah banyak kekerjaan. Jadi, hobi ya, jadi berangkat dari hobi. Senang, kalau berjanyi itu senang. Kalau bermain gitar, sekedar main gitar ya, pandainya. Yang lahir belum. Tapi, berangkat dari hobi tadi, saya senang menghibur-hibur orang ini. Ya, ya. itu berangkat dari situ. Jadi, saya, kita punya apa lah, impian. Mau, apa, menjadi pemain musik, atau grup band yang handal di kota Padang. Itu kepingin KPJ ini. Itu kepingin. Kalau menurut Bang Doni sendiri, menjanjikan nggak, maksudnya ini maaf-maaf ya, kalau untuk seleri yang didapat, gitu, apakah itu bisa menjanjikan, begitu, bisa mencukupi, begitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau di dunia ngamen nih, ah, kata orang, nak, rezeki harimau. Oke. Dalam satu menit, kemarin, kita di Sawer Kapolda, seribu dolar, sepuluh juta. Satu kali manggung ya? Ya, satu menit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau, kalau di dunia musik ini, di dunia ngamen ya, sekian harimau. Gak bisa nih. Tapi bisa lah, untuk kehidupan. Tapi untuk, untuk menjadi kaya belum. Belum ada pemusik yang kaya. Tapi mudah-mudahan target. Tapi setiap pemusik, mungkin banyak yang mempunyai impian. Impian ya? Iya, iya. Target dari KPJ, kami mempunyai sanggar. Kini sekarang belum ada sanggar. Kami mempunyai, harus memiliki studio. Kamar ini punya impian, punya sound. Alhamdulillah, ada rezeki. Ada dikasih sama diri, Rimas, gitar 10. Udah dikasih Pak Jack, Bang Nagari, kita sound. Alhamdulillah. Untuk apa ya? Tapi untuk kaya, belum bisa. Nah, Bang Don. Sekarang ini kan eranya digitalisasi. Nah, sama-sama kita lihat juga kan, teman-teman KPJ yang berada di luar provinsi, juga sudah banyak merambah ke dunia per-youtubean, media sosial, untuk mempromosikan, dan untuk mungkin mencari rejeki, juga bisa di situ ya. Nah, bagaimana di KPJ Sumatera Barat, apakah sudah mengikuti era digitalisasi tersebut, atau rencana kerepannya juga ada seperti itu? Kalau masalah YouTube, kalau kami sudah mulai, tapi belum maksimal. Sudah punya channel YouTube ya, KPJ. Sudah punya channel YouTube. Jadi kemarin, pas, pilgup, Alhamdulillah, KPJ bisa bantu orang mencalon-calon semua calon, dengan lagu-lagu KPJ. Oke. Ya, kami banyak, ada tuh sekitar berapa, 5, 5 calon sama Faldumal Gini, KPJ Sakato buat, dikasih sangat, gratis, sama Bapak Meliadi, kasih lagu, satu. Bapak Mayildi, kasih lagu, satu. Buat Bapak, apa, Pak Krizal, dua. Ya, dikasih gratis sampai KPU kami kasih. dan itu kami YouTube kan, ada tuh di YouTube KPJ namanya. Oke, oke. Alhamdulillah lah, udah ada, tapi belum maksimal ya. Iya, iya, iya. Pas, Pilgup kemarin, kami udah main YouTube, kalau YouTube pribadi, udah ada yang main, YouTube pribadi. Tapi, yang YouTube komunitas baru. Baru. Oke, oke. Ada nggak rencana kepikiran, setiap kali, manggung gitu ya, dimanapun, itu didokumentasikan, di videoin, kemudian diposting di YouTube, atau di media sosial. Ada nggak kepikiran seperti itu? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Sekarang, udah dibeli alat-alatnya. Iya. Ada stand kameranya, udah di, ya berkat, ada reski kemarin kan, udah di, target kami itu, studio. Oke. Iya. Sekarang kan, untuk apanya kan, studio. Iya. Jadi, kalau studio, biaya kan besar. Studio rekaman atau? Kemarin pas, apa, pelu-pelu, kami studio semua. Iya. Biayanya, sangat luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi itu, sistinya patung-patungan, teman-teman. Saat, di, namen, kumpulkan, di taruh ke tengah, baru kita, apa, ya lagu gak bayar kan. Iya, iya. Pemain musik gak bayar, benda ini gak bayar. Modal ikhlas, kasih lah, sama orang-orang terpilih di Sumatera Barat. Iya. Itu juga merupakan satu kepuasan, ya? Iya, kepuasan, bagi KPJ. Itulah, itu yang mendongkrak kami, ya, dengan ikhlas tadi. Sama KPU, kami juga kayak gitu. Kami pernah, kerjasama dengan KPU, untuk sosialisasi, tentang pekada, dari, dari pasar ke pasar. Iya, iya. Iya, Sumatera Barat. Ya, kami dapat program itu, kami bantulah KPU. Oke, oke, oke. Harapan ini depan gimana nih, Bang? Untuk perkembangan industri musik, Sumatera Barat? Kalau harapan kami, ya, mudah-mudahan KPJ ini besar lah. Seniman ini besar, bisa berkarya, seluruh elemen, apa, bantulah kami, untuk membesarkan ini. Dan, kasihlah kami, ruang-ruang yang, yang, yang top-top lah, untuk kami bisa bermain musik. Kalau seandainya kami, ingin dapat main, seperti di, pantai, pantai, pantai air manis, kerame itu. Kasihlah ruangan kami di situ, tempat-tempat wisata lah. Dan dukung kami. Iya, iya. Nah, kami butuh dukungan. Nah, kemarin itu, sempat Kak Ros dengar, sekilas info ya, dan juga Kak Ros pernah mengalami, pernah, duduk di salah satu, destinasi wisata, kemudian, ada segerombolan, pengamian jalanan, yang ikut menghibur wisatawan. Tetapi, cara, ee, menyodorkan jasa tersebut, rasanya agak, ee, ini ya, agak sedikit, terkesan mengganggu, begitu. Nah, ee, kalau, yang begituan gimana itu, Bang? Kalau itu target kami, target dari KPJ, itu harus dicertibkan. Iya, itu dari pantai biasanya itu. Ya, kita baru duduk, udah empat pengamian. Iya, iya, iya. Udah empat pengamian. Itu memang, enggak bisa ditutupi, memang seperti itu. Tapi nanti bisa berimbas ke KPJ loh, Bang. Betul sekali, betul sekali. Jadi, itulah, ee, kita datang ke Dina Sosial. Nah, kata Dina Sosial kayak gitu. Belum ada, apa, pembinaannya belum ada. Itu memang tugas kami, KPJ, tapi KPJ butuh dukungan. Iya, butuh dukungan. Kalau enggak ada dukungan kayak mana? Itu memang, apa tuh, target. Lampu Merah, itu tempat wisata yang kayak gitu, memang target. Supaya, wisata kita aman. Iya, iya. Ya, wisatawan kita aman. Oke, Bang Doni, terima kasih banyak, atas waktunya, dengan Kak Ros dan tim, dalam otolamat perwisata dan ekonomi kreatif, pada hari ini. Semoga, harapan-harapan, dari KPJ, untuk ke depan, bisa terwujud, dalam, mengembangkan, industri musik, Sumatera Barat. Dan, semoga juga KPJ, bersama stakeholder yang lainnya, bisa bersinergi, untuk membangun, keperwisataan, dan ekonomi kreatif, Sumatera Barat. Baik, disana perekraf, demikian tadi, mau telama Kak Ros, dengan Bang Doni, selaku ketua, komunitas, pemusik jalanan, Sumatera Barat. Saatnya, Kak Ros dan Bang Doni, undur diri dulu, dari hadapan, disana semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perwisata, salam kreatif, Salam Piti Maswa. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton